Halo assalamualaikum jumpa kembali dengan dapur ASN apa kabarnya sahabat semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin hari ini aku mau masak kue tiyo goreng pedas manis bumbunya sederhana dan bahan-bahannya juga sangat sederhana kita lihat bumbu-bumbunya mari aku mau ngulek bumbu guys ini bawang merah bawang putih cabai garam aku mau bikin kue tiyo pedas manis bumbunya sederhana ini bumbu-bumbu alat-alat di kampung ya ulekannya lihat Wow ulekannya batu entah aku bisa ngulek atau enggak aku belum pernah ngulek seperti ini kita lihat apa yang terjadi ya aku baru ngulek aku baru-baru bukan loncet-loncet semuanya aku nggak biasa ngulek pakai batu pakainya ulekan batu tapi bukan batu seperti ini ya yang sudah dibikin ulekan gitu yang ada gagangnya ini air ke tanganku panas semua haaah kenyataan aku nggak bisa ngulek pakai ini tapi aku tetap berusaha haaah kalau kelihatan masa iya nggak bisa ya kan biar nggak halus juga tetap semangat 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 ngulek aduh panas tanganku panas semua guys ini sudah berasa panas ini di dapur emakku ini begini ulekan ya aku harus biasa mesak seperti gini tapi aku terus terang baru mencoba ngulek pakai batu dan jadinya ceng-ceng nggak halus biarin aja guys yang penting menjadinya makanan enak oke oke mari kita gasikan masak sudah begitu aja huh perjuangan banget panaskan minyak secukupnya buat tumis bumbunya ini bumbu yang sudah digoreng eh yang sudah digulek maksudnya tumis bumbunya sampai benar-benar matang ya tapi jangan gosong makanya diaduk terus aduk terus sampai matang pokoknya jangan sampai gosong kalau gosong nanti pahit rasanya kita aduk sampai matang kita masukkan toppingnya disini ada baso kita masukkan baso yang sudah dipotong-potong kita masukkan terus kita aduk lagi biar mencampur sama bumbunya ya biar matang biar matang baksonya jangan lupa terus dibolak dibalik biar tidak lengket dan tidak gosong selanjutnya kita masukkan sayurannya disini saya pakai sesim yang sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci bersih terus kita masukkan kita aduk-aduk sampai rata sampai menyatu dengan si baso yang sudah dipotong-potong dan menyatu dengan bumbunya kita aduk-aduk bolak-balik orak-arik atas bawah kanan kiri kita aduk semua ya biar menyatu menyatu jadi satu dan tidak bercerai belai dan matang sempurna masukkan juga penyedap rasa disini saya pakai kaldu bubuk ya saya pakai kurang lebih satu saset saya juga pakai bubuk pintar disini pakai MSG supaya tambah pintar kalau yang tidak mau silahkan selera saja selera masing-masing lalu masih terus diaduk diaduk supaya rata terus masukkan ini dia nih peran utamanya disini kita masukkan si panjang yang putih mulus yaitu kue tiau ini peran utamanya kita masukkan kita bolak-balik kita opera kanan kiri kanan kiri depan belakang atas bawah supaya menyatu jadi satu dan go jadinya matang deh masukkan si hitam manis yaitu kecap kecap yang hitam manis kita masukkan supaya penampilannya tampak manis seperti kamu iya seperti kamu kita masukkan 2 saset disini supaya tambah manis guys supaya tambah manis guys seperti kamu ya kan ya seperti kamu pastinya tambah manis tambah manis dan manis awas diabetes sambil terus diaduk ya jangan lupa diaduk ke diaduk ke diaduk kanan kiri atas bawah depan belakang kumpulin di tengah jadi satu lalu dibalik lagi supaya tidak ngosong dan tidak lengket di penggorengan dicoleknya dikit boleh dicoleknya dikit dicicip 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 boleh ditambah boleh ditambah lagi mantap sudah matang lalu kita oper ke si bulat si bulat lebar disini udah bulat lebar pula yaitu warna oran kita tuang disini kita oper disini ya kita oper manja-manja disini opernya pelan-pelan pelan-pelan ya opernya ya supaya tidak tumpeh kanan kiri supaya tidak tercecer itu dia tuh penampakannya ini dia hasilnya kue tio pedas manis ala dapur SN bahan-bahannya sederhana bumbunya juga sederhana yang ada di sekitar kita aja buat sahabat semuanya terima kasih sukses selalu untuk kita semuanya jangan lupa like komen share juga subscribe terima kasih assalamualaikum